Hai, ketemu lagi dengan LBQ disini Apa kabar kalian semuanya? Aku harap yang lagi nonton video ini Para subscriber-subscriber aku Semuanya dalam keadaan sehat Baik-baik aja Dan semuanya dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa Amin, Ya Rabbal, Alamin Kali ini masih berlanjut kita di live-nya Onyo Di V-live-nya Onyo Kemarin live kangen-kangenan kita sama Onyo Karena memang kita udah lama banget gak dengan Onyo nyanyi Akhirnya Onyo live di V-live itu Dan Onyo banyak banget Nyanyi banyak banget Bener-bener yang Kalau diurutin everyday aku bisa nge-reaksi Onyo ini ada beberapa video Ada 10 video atau Kayaknya belasan video deh Onyo Nyanyi di acara V-live Di acara V-live Di live-nya Onyo kemarin yang di V-live itu Dan kali ini aku mau nge-reaksiin lagunya Onyo Yang nyanyiin lagu apa? Bukan lagunya Onyo ya Lagunya live-nya Onyo kemarin Nyanyiin lagu Aku yang salah dari El Matu deh Kalau aku gak salah ini lagunya juga aku yang salah Dan Aku juga pertama kali denger lagu ini dari Onyo juga Saat Berapa bulan yang lalu Onyo nyanyiin lagu ini Dan aku baru tau lagu ini Akhirnya Onyo nyanyiin lagi lagu ini Dan aku dapet link lagu ini Dari Petran Peto Story Thank you banget buat miminnya Thank you, thank you, thank you Dan aku akan kasih linknya di deskripsi Buat kalian temen-temen yang mau nonton Semuanya ada nanti Linknya di bawah ya Dan karena di channel ini tuh Bener-bener videonya sudah dipotong satu-satu Nyanyinya Onyo Jadi enak banget buat aku nge-reaksiinnya Tinggal pilih aja nih Mau nge-reaksiin lagu apa Karena ada banyak banget lagu-lagunya disitu semuanya ya Oke, langsung aja kita tontonin Aku yang salah dari Elmatu Yang nyanyiin Onyo sama Fikri Cokhari ya Tapi sebelum itu Buat temen-temen yang belum subscribe channel Ayudu Fikri Jangan lupa tombol subscribe-nya Ini tulisannya Ayudu Fikri ya Dan jangan lupa juga buat jalan-jalan Kayak Instagram aku At Ayudu Fikri underscore KDI Kasih tau video-video terbaru Atau video apa aja Yang pengen kalian reaksiin ya Langsung saja kita tontonin Elmatu Aku yang salah Cek nada dulu ternyata ini pas Memang harus sih Penyanyi itu harus cek nada Harus tau kemampuan dia Keynya dia sebatas mana Jadi kalau mau cek nada itu buat temen-temen Jadi misalnya nadanya di C misalnya Kita harus tau lagu itu nada terendahnya dimana Nada tertingginya dimana Di bagian mana ya Di part mana Jadi kita ambil bagian terendahnya Kalau kita dapat kita coba lagi Bagian part tertinggi di lagu itu Kalau kita ngerasa masih oke Masih bisa naik Kita bisa naik Kalau ketinggian kita turunin nadanya Yes Sejak pertama Pas tamaknya Maknya tadi Onyu itu agak kurang terdengar sih Tadi di tengah itu bilang Kayaknya kurang naik gitu Tapi Onyu bilang udah pas Oh gak ganti nada terdengar Oh gak ganti nada terdengar Kisah cinta Kisah cinta Agak ilang kan tadi Onyu di bagian rendahnya tuh Sebenarnya Onyu bisa sih ngejangkau nada itu Pas bagian Pas bagian itu Tadi Onyu masih dapet Berarti yang pertama tadi memang Ya gak tau sih Memang Onyu gak ngambil suaranya Atau memang kurang Kurang ditekan sama Onyu powernya Jadi agak kurang terdengar Pas bagian ini Onyu dapat Dan terdengar banget Oke Ini Onyu memang agak Nada rendahnya memang gak terlalu dapet ya Mungkin keynya memang harus dinaikin lagi sedikit nih Tolong aku Tuhan Ais Enak Merepas main jari Tolong aku Tuhan Rasanya enak banget Dan ekspresi muka Saat kita nyanyi lagu sedih ini tuh Pas kita agak dimeremin tuh Matanya tuh Pasti rasanya Aku yakin rasanya Pasti akan dapet banget Kalian boleh coba Itu semuanya di rumah Kalau kalian nyanyi agak kalian meremin tuh Pasti rasanya dapet coy Tolong tanyakan pada Tuhanmu Penekanannya Bolehkah aku Tuhan Tengah 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 Tolong tanyakan pada Tuhanmu Tuhanmu Dikasih penekanan banget sama Onyu disitu Memang agak ditekankan kata-kata Tuhan Jadi ayo tanyain lu sama Tuhanmu gitu kan Tengah 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 Yang bagian terakhir yang aku potong nih, itu enak banget Dilembutin banget sama Onyo, bener-bener yang Ya kayak gimana sih, rasanya tuh enak banget gitu Karena dilembutin tuh rasanya jadi makin-makin merasuk gitu ke dalam tuh Susah ngomongnya gue, man Enak banget Yes, improvisasi lagi, itu cara dia mengatasi Ternyata aku salah Kan tadi Onyo agak gak dapet ya Aku, tapi disini dirubah Ternyata aku salah Dia ngambil atasnya Itu smart banget buat ngatasin kalau kita gak dapet nada rendah Nada rendah, jadi kita pelokin aja nadanya Cari nada yang atasnya aja Onyo mulai panas Onyo mulai panas nih Apakah seperti itu tadi Aku Tuhan Hajar, udah mulai panas nih kayaknya mesinnya Onyo Di lagu ini ya Di lagu ini ya Apa semua yang terjadi Wow, panjang sekali Terjadi Endurance-nya keren Aku akui endurance-nya keren banget Nafasnya panjang Anak muda kalau pindahnya nafasnya harus panjang Next aku Oh Naik kan nadanya Naik kan nadanya Naik kan nadanya Naik kan aku ilmu Kan umatnya Naik 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 Aduh, sorry, 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 tadi ngepotong Aduh Enak banget Nadanya naik Ki-nya naik Dan Rasanya tuh makin onjok Onyo masih Makin keluar Keluar banget Keluar banget Onyo-nya tuh makin keluar Saat nadanya atau ki-nya dinaikin Oh Wow 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 improvisasi Dan Tadi kan Kalau ki-nya dinaikin Dan ki-nya pas banget Kita tuh bisa keluar banget Dan ini keluar banget Onyo-nya asli-asli keluar banget Tadi kan aku bilang tadi di awal kan Onyo Tadi kan aku bilang tadi di awal kan Onyo Bagian itunya kan dia gak dapet Nada rendahnya Nya restart Terdengar atau hampir gak dapet Tapi yang nextnya dia dapet gitu Anehnya gitu kan Dan pas setelah Re pertama tadi Nena 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 Jadi gak Gak diambil yang Nena Dia ambil Nena Kita mainin aja nadanya Misalnya Tolong tanyakan pada Tuhanmu Kan itu tinggi tuh Bisa kita gak nyampe Bisa kita rubah-rubah Tolong tanyakan pada Tuhanmu Bisa kita mainin seperti itu Kalau kita gak mau atau gak sampai di nada atau di key itu Pintar-pintar kita lah maininnya Karena nyanyi ini sebenarnya enak-enak Enggak-enggak gitu kan Kita bisa belokin adanya semuanya kita Asal itu masih dalam ring yang benar gitu Dalam ya segini nih mainnya Jangan lu belok-belokin aneh-aneh Malah lagunya jadi kedengeran aneh gitu Ataupun lagunya kedengeran mahteg Karena lu ngebelokinnya terlalu belok atau terlalu gimana gitu Dan ini Onyo ngebelokinnya aku bilang aman-aman aja sih Setelah rap pertama tadi Bener-bener lagu ini juga di obrak abrik sama Onyo sama Vito Onyo siapa sih yang ngobrak abrik lagu ini Di ref tadi dia rubah-rubah lagi lah Ada banyak banget bagian-bagian di ref itu yang dirubah sama Onyo Bener-bener dirubah banget sama Onyo Dan ending tadi Onyo yang tadi lembutin Plat Aku sukanya Onyo sama Vito ini kayaknya komunikasinya udah bagus banget Jadi saat Onyo pengen begini Vito tuh udah tau nih mau kayak gimana gitu maininnya Jadi kemistrinya antara Vito yang main gitarnya sama Onyo yang nyanyinya tuh udah nyambung banget Udah klop banget Jadi enak banget buat orang kalo udah klop gitu Kayak kita udah klop sama temen atau sama siapapun lah ya Kalo kita lirik mata gini pasti dia udah tau tuh artinya apa Ya begini juga Vito sama Onyo tuh udah klop banget Bener-bener klop banget Ya aku harap sih ini klop terus sampe bila-bila masa Kalo orang cakap gitu ya Orang Melayu cakap sampe bila-bila masa selalu klop Ya aku harap ada kolaborasi antara mereka berdua Nextnya bener-bener project yang serius-serius banget Project Vito sama Onyo ya Kita tunggu aja semuanya Dan aku akan tunggu kalian terus buat subscribe channel aku Dan selalu dukung channel aku yang pasti Dan loncengnya juga jangan lupa buat dinyalain Sampai ketemu di video selanjutnya Bye-bye